Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan gue Iksan Wahyudi Dan kali ini gue lagi ada di Gerbang Tol Merak Dan kebetulan gue lagi Mau mudik ke Sumatera Dan terlihat kemacetan yang sangat luar biasa Di Gerbang Tol Merak Dan gue udah ngalamin kemacetan ini Dari kilometer 93 Tadi gue berjalan dari rumah Sekitar jam 9 Jam 8 Gue berjalan dari rumah Jam 8 malam Dan sekarang gue lagi ada di Sekitar 500 meter Dari Gerbang Tol Merak Nah terlihat disini Macet banget Nunggu kapal Mau ke Bangka Uni Semuanya Turun penumpang Ini dia nih Terlihat Antrian para penumpang Yang turun Yang Menunggu antrian Ke Merak Nah gue ngambil vlog ini Pakai handphone Dan hari ini Jam Menunjukkan Pukul Pukul Tiga pagi Tanggal Tiga bulu April Panjang banget kemacetannya Dari 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 Kilometer 95 Sudah macet Ini dia Kemacetan yang terjadi di Ke Bang Tol Merak Dan Inilah Nikmatnya mudik Gue lakukan sambil berjalan Macet Macet banget Banyak kendaraan yang mematikan mesin Sambil tidur di jalan Ini adalah Horrornya macet di Merak Saya musuh nyusuri jalan Kita melihat Kondisi kemacetan Para penumpang pada turun Mematikan mesinnya Perjalanan cukup lama ya Saya menghabiskan waktu Mati para berjualan Di lokasi Sambil tidur di jalan Sambil tidur di jalan Terima kasih. Di gerbang tol Merak, mereka mematikan mesin, duduk di jalanan, bahkan tidur, istirahat, sambil menunggu antrian kapal ke Bangkauni. Terlihat di sini, namai sekali. Terima kasih. 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 Saya di Grebang Tol Merak Berjalan kaki dari Posisi mobil saya tadi disitu Banyak kawan-kawan yang Mematikan mesinnya Dan Beristirahat Di Grebang Tol Merak Mudah-mudahan ini Bisa memberikan informasi Yang up to date buat kawan-kawan Memberikan Laporan terupdate Tentang situasi mudik 2022 Dari Grebang Tol Merak Banten Situasi yang crowded Yang horror Tapi Juga sangat mengharukan Karena ini adalah situasi mudik Di tahun 2022 Oke Sekian dari saya Sampai jumpa di Update live berikutnya Gue akan keep update terus Tentang Situasi mudik Perjalanan mudik gue ke Pengkulu Melewati Tol Merak Bangkauni Lampung Pesisir Barat Sampai ke Provinsi Pengkulu Oke Sekian Dan Terima kasih Itulah Mudik perjalanan gue Di tahun 2022 Dan kita akan update terus Perjalanan mudik Selanjutnya Sampai ke Provinsi Pengkulu Ikutin terus gue Dan Mudah-mudahan bisa memberi Manfaat buat Teman-teman semuanya Ciao Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh